Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tamu Allah Kerana Perjalanan kita ini sebenarnya Adalah merupakan Suatu yang tibar buat kita Sebagai suatu Lakunan Menuju ke alam barzah Seolah macam satu lakunan Bagaimana Seorang manusia itu Akan menuju ke alam kematian Alam barzah Alam mahsyar Keluar kita daripada rumah Kita itu Seolah-olah macam kita keluar Nak pergi jauh macam tak balik Kita dihantar oleh Anak-anak cucu dengan tangisan air mata Seolah-olah macam Kalau kita pergi Selama-lama Kita pergi 40 hari 45 hari, 47 hari Kerana itulah Nabi SAW Pernah Mengingatkan para sahabat Apabila Nabi bertanya Abu Dada Alaysa iza'ara da'ahadukum sapuan yasta'in dubizadi Tidakkah seseorang kamu ini Sekiranya dia nak melakukan suatu perjalanan Dia akan menyiapkan bekalannya Biasa tak Kalau kita nak pergi mana-mana Kita fikir bekai Nak perkailah fikir bekai Nak pergi lostak fikir bekai Tapi mana kita fikir Kita bekalan di tengah jalan Betul tak betul Nabi tanya Bala Bahkan ya Rasulullah Betul lah tu Nabi kata Fasabrul al-akhirah Ab'adu mimmatu sapirun Ketahuidah kamu Ketahuidah kamu Bahawa Perjalanan menuju ke alam akhirat itu Merupakan satu perjalanan Yang paling jauh Yang pernah Memujadakan perjalanan Kamu musyapir di dunia ini Tak selama Tak sepanjang perjalanan menuju alam akhirat Perjalanan kamu berapa lama Kamu kata lamanya Perjalanan tu sikit Perjalanan sana paling jauh Untuk nenek kita yang berapa generasi Yang mati dulu Duk dalam kubuk lagi sekarang Tak selama-selama aku Kiamat lagi Duk menanti Berapa lama Tak ada balik lagi pun Maka barulah pakat tercengang dengar Nabi cakap Cara teknik Nabi Mendidik umat dia Dia timbulkan satu kejutan Tengah orang duduk Duduk leka Dia buat satu soalan yang Pakat tercengang Dia bijak Dia buat satu kejutan Itu kata Teknik-teknik Pembelajaran Dulu nak ala zadi Kalau begitu Wahai Rasulullah Tunjuklah kat kami Bekata kami nak bawa Haa Baru mereka Nak bawa apa Musafir ke dunia Kami tahulah Nak bawa apa-apa Yang kami boleh makan Tengah jalan Macam-macam Boleh bawa Tapi nak pergi ke sana Apa kami nak bawa Nabi pun berterang Hucu Hajatan Dia azah Imin umruh Taman dia sebut Pergi haji Kalau dah Kemampuan kena adalah Saya kata Aku nak pergi ke haji Tapi haji Pergi umruh Aku nak pergi juga Sekali haji Sekali Pergi umruh Mengunjungi Baitullah Pergi sekali haji Kerana di dalam Perjalanan haji ini Mengejarkan haji ini Banyak perkara-perkara besar Azah Imin umruh ni Perkara-perkara Yang besar Yang kamu dapat Berpemandingan Dengan satu Kehidupan yang besar Alam balduh ni Alam kematian ni Alam besar Kita sangat kecil Alah Nak mati Semua orang mati Apa nak tu Sekarang ada satu Kumpulan hari ni Wujud di Malaysia Persatuan Etis Malaysia Dapat bernama Republik Etis Malaysia Mereka dah ada Ahli mereka dah Lebih kurang 1.6 juta orang Dia asaskan oleh Seorang Iran Seorang Iran ni Dia tak ada agama Etis ni maknanya Dia tak ada agama Dia tak ada agama Dia tak percaya Kata ada Allah Dia tak percaya Ada kematian Mati dia tak percaya Jadi kalau begitu Kehidupan dia Dia kira dunia lah Dia tak takut nak mati Pasti dia tak gaya Tuhan Dia kata Mana ada Tuhan Padahal mereka Tak terfikir Tak terasakan Kehidupan kita Ada saat-saatnya Kita perlu Kepada Tuhan Kita ada Segala-galanya Tapi kita rasa Masih tak sempurna Tuhan Kisah lepas Kisah lepas Ada yang rasa Gelisah aku ni Semua ada macam-macam Tapi tengok Makan tak lalu Rasa sunyi Hidup Rasa sepi Ha? Padahal rumah aku ni Hebat Banyak gelu besar Tapi hidup sunyi Mata sayur Dia nak jatuh Hayak mata Betul tak? Kita ada macam-macam Betul tak? Ni orang kan kata Di situ manusia Kena tahu bahawa Dia ada suatu Kejadian dalaman Kita lain Insan rohani Nama dia Bukan insan jasmani Kita ada sesuatu Kalau dia berfikir Betul-betul Orang ni Bodoh Tapi tak percaya Yang dalam Kumpulan ni Ramai yang Orang Islam Dia buah nama dia tu Ek muslim Bekah muslim Dia malam-mukul ni Dia buah gelaran dia ni Macam mantan Untuk orang muslim Haa Bekah orang muslim Dia bangga pula Beri gelaran dia Bekah muslim Dulu muslim kan Bekah Sampai itu Jahilnya tu Tuan-tuan Mereka hidup Penuh dengan Keduniaan Mereka tak Tak orang merasa Macam tak ada Tuhan dalam hidup ni Tuan-tuan Mereka mungkin Tak dibesarkan Tak dididik Macam yang Pengasih dia tu Soal Iran tu Dia tu Dalam keluarganya Mereka tak amal agama Mak pak dia Tak pernah semayang Dia dia pernah Berapa kali Dia nak bunuh diri Tapi gagal Haa Dia sampai diam Masa apa dia nak bunuh diri Diri kosong hidup Tak tahu nombor apa Tapi kita Bila kita Susah hati Runti Kita tengok Allah Allah ada Allah huji aku Aku tahu lah ni Cuma Allah Ni ada hikmah ni Haa kita boleh sebut Ada hikmah ni Okey kan Kita akan menerima Benda Sebab kita tak percaya Ada Tuhan Tak percaya Ada Khodak-khodak semua Maka kita nak kembali Kepada mana Haa itu kehidupan Haa Manusia-manusia yang Tak percaya Seperti semua ni Haa itulah Haa itulah kita kata Dalam ibadat haji ni Pengajaran cukup besar Haa Haa Perkara besar Seperti mana Perkara Kita berada Di padang Mahsyad Seolah-olah Bila duduk di Mina tu Semua akan menangis Tuan-tuan Terasa Satu Bajit Lautan manusia Duduk di Arapah Lautan manusia yang ramah Semua dengan Pakaian putih Macam nanti Allah Nak dihisap Dia dapat Allah Masa itu Tak bayar Dia tak ingat lah Anak-anak ada rumah Dia tak ingat lah Kita boleh menangis Nanti nasib Kita dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Maksudnya Maksudnya kita turun Daripada rumah Dengan pakaian Ihram tu Itulah pakaian Terakhir kita pakai Iaitu pakaian putih Pakaian membaluti Badan kita Itulah Kita jasuh Kita keinsapan Nah tu Maksudnya Nabi Kata Penghaji Bawa kau rasa Kemudian Kemudian Bangun bersembayang Dua rakaat Di malam yang gelap Gelita Malam yang sunyi Sepi Itu Persiapan Nak menghadapi Alam kubur Yang gelap Menakutkan Tuan-tuan Duduk dalam kubur Tempat kereta Duduk dalam kubur Lalu kok kubur Tak berni hari ni Tuan-tuan Haa Jaga-jaga kubur tu Haa Dia pun dah Dia dah Kaku nak lari ni Kira tak Tak mahu nak berhenti Haa Setiap 1, 2, 3 Sampai kat kubur Dia lari Kalau orang tepuk belakang Kalau orang apa-apa Dia tak Kalau naik basikal tu Kalau kata rantai Rantai jatuh Bukan dia tak surun Rantai jatuh tu Dia kira orang ni jalan juga Punya Macam tu punya takut Lalu kok kubur Dulu Haa Pasal kubur kita tu Menakutkan Bercuri Hari ni kubur kita Cantik lah Haa Batu muda tu Cantik kubur dia Bila kubur cantik Tak terasa Macam hutan Rumput panjang Ada pokok seroja Lalu mana Dia punya kubur Dia buat Fasana begitu Tapi dia negara Arab Dia pun duduk Dalam kubur Dia pun duduk atas Keluarga Terang dalam bawah Dia pun duduk bawah satu keluarga Dia bubur bawah tu Dia letak Haa Terlalu Kita semayang Tengah malam Kena fikir Aku bangun malam ni Orang lain sepakat Lena habis semua Aku bangun Pemirai ayam semayang Semua itu Sebenarnya Ada konsep Jihad Sengkep pengorbanan Nak katakan Kita disuruh Berkorban Kerana Agama Islam Tertegak Di atas Sifat pengorbanan Nak masuk syurga Ini perlu ada Pengorbanan Kalau kita Hidup tak mahu Berkorban Jangan harap Nak boleh masuk syurga Pasal apa? Nak masuk syurga Mesti kita Mengorbankan Kehendak Nafsu kita Nafsu kita nak Kita halang Jangan Nafsu kita tak mahu Dia tak mahu Kita kata mahu Dia tak mahu Kita mahu Hak dia mahu Kita kata tak boleh Kita nak kena Korban Di situ Pengorbanan Pengorbanan yang besar Islam bermula Saka kita Rasa tak sanggup Berkorban Maka Kita Akan gagal Kita tak layak Mendapat syurga Allah Bila kita berkorban Sama hidup dalam dunia Ini Korban macam-macam Allah huji kita Bermacam-macam jenis Bentuk Macam-macam cara Allah pilih kita Macam-macam jenis Saya pernah huraikan Ada orang Diberikan dalam Bentuk nekmat Ada orang Diberi dalam Bentuk bala Ada orang Yang diberi oleh Allah mudah Nak buat baik Ada orang Diberi kerja Nak buat jahat Tapi kesemua ini Kalau kita tengok Semuanya ini Semua boleh masuk syurga Dengan Cara Hak dibeli nekmat Dia kena bersyukur Syukur itu Yang buat dia masuk syurga Nekmat itu Bukan dia kata Haa Dia tak tahu Nekmat itu Merupakan Suatu ujian Kalau dia pandai guna Masa juga Kalau dia pandai guna Boleh bawa dalam 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 mereka Melalaikan dia Begitu dia Bala Bala Tuhan timpah itu Kalau dia baik Kalau dia berfikir Bala ini Allah nak ujikan Sabaran aku Dia bermaksud juga Dengan sabar Haa Itu semua Haa Cuman hanya Pengurbanan Dan Islam Begitu bila Nabi Ibrahim Kita pergi ke Makkah bermakna Kita nak Menjiwai Watak-watak Yang ada Di dalam Persiwa haji itu Kalau perhaji Mesti ada Watak Ibrahim Watak Hajar Watak Ismail Tiga Beranak ini Ada yang tak ada Maksudnya kita Terus kita Sampai tempat itu Teringat Peristiwa Tiga-tiga orang Tiga-tiga Watak ini Yang semuanya Ini Menjadi model Pada kita Manusia yang Berkorban Pengorbanan Yang agung Ibrahim Tinggal Ibrahim Tinggal Hajar Dengan anaknya Ismail Tengah padang pasyak Kering Kontang Tak ada apa Semua langsung Kalau kita Tak masuk akai Peringai anak Beranak Beranak Dekat situ Tapi Bila Hajar Tanya Ini adakah Kau sengaja Masingai kami Nak derah kami Menuduk Dekat sini Mengenai apa Ataupun Perintah Allah Saya perintah Allah Bila perintah Allah itu Hajar pun Boleh menerima Walaupun Dia seorang Hama Hama Hitam Tetapi Iman dia kuat Kalau Allah Dia pilih Allah arah kau Kau sengaja Nabi Allah pentang kau Allah tak akan Menzalimi kami Allah tak akan Menzalim Siapa yang Allah ada dengan dia Dia tak takut Dia hidup Siapa berserah diri Dengan Allah Allah jamin dia Allah akan jamin Dia melindungi dia Kenapa Pergamber Allah Wa man yatawakkal Allah Tan Ha Innahu Laisa Al Innahu Apa 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 Pasta'in Billah Mina syaitanirajim Mintalah Perlindungan Dengan Allah Daripada syaitan Yang direjam Innahu Laisa Alaihi Sultanun Sesungguhnya Tidak ada Penguasaan Kesultanan Mana tak ada Kuasa Ke atas Syaitan ini Alallazina Amanu Dia tak boleh Berusahi Orang beriman Ha 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 Wa ala Rabbim Yatawakkalun Dan orang yang Berserah diri Dengan Tuhan Dua benda ni Iman dengan Tawakkal Siapa ada Iman Ada Tawakkal Syaitan Tak boleh kacau Tapi kalau Dua-dua ni Tidak Dia buat kita Macam bola Dia terajang Dia sepak Dia Badik Berikut suka dia Itu kata Dia tak boleh Ha Terah pada Allah S.W.T. Lepas tu bila Rukun Islam Lima perkara ni Mengucap Dua-dua Kelima syahadat Tuan-tuan ingat Senang orang Mengucap syahadat Kalau dia bukan Agama Islam Dia nak tinggal Agama dia yang lama Untuk penganut Agama Islam Pengurbanan dia Paling agar pada Dia nak kena hadapi Tentangan Mak dan bapak dia Oh Mak bapak dia Akan halah Aku tak mengaku Anak Maknanya Dua kalimah syahadat tu Ringkah je Nak ucap tu kan Nak apa Sekejap dah Ashadu Allah Ila Ha'il Allah Data Zakit naik Islam Ashadu Allah Ila Ha'il Allah Ha 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 Tapi nak ucap Yang itu tu Patulah dia kena Mengenali Hidu Allah Dia tanggung Adapi Pengurbanan Dari tentangan Daripada Macam-macam Itu pengurbanan Maka tu ucaplah Dua kalimah itu Dia korban Lepas tu Dia kena semayang Dia nak kena semayang Tanda Dia Memenuhi Tuntutan Yang dia ucap Dua kalimah syahadat itu Ham ngaku Allah Kenapa semayang Ini pengurbanan Kalau nak semayang Nampak mudah Tapi Innahalakabiratun Berat Salat itu Berat sebenarnya Minta Minta Pertolongan Kalau kita Menghadapi Musibah dalam hidup Allah tak suruh Kita pikir Macam mana Nak selesai Musibah tu Allah timpakan Musibah Dekat kita Dia tak suruh Kita kerah otak Pikir Macam mana Nak selesai Musibah Dia tak suruh Kita pikir Dia suruh Kita apa Sabri Wasalah Sabah Dan semayang Dia ketinggal Dua tu Nanti aku selesai Aku bantu kamu Minta tolong Dua tu Jangan Semayang Mudah Tak membuat Semayang Semayang Macam itu Susah juga Dia fikir Mayang dah lama Dia fikir begitu Tak boleh Jadi Minta tolong Besabri Wasalah Wa innahalakabiratun Illa Alal Qasyain Berat Tapi orang yang Kusyuk Nak kusyuk Nak berpengurbanan Nak tinggalkan Kita nak tinggalkan Segala-galanya Nak tinggal dunia Sebab tu Bila kita Allahu Akbar tu Seolah-olah Kita lambaikan dunia Selamat tinggal dunia Selamat tinggal Kita masuk dengan Allah Kita korban Ingatan kita tak ada Fokus Tapi kita duduk bawah Ada Al-Asmayang juga Habis Dia dah kita Seolah-olah Temat tinggal Kita fokuskan Dengan Allah S.W.T Lepas tu Al-Asmayang Puasa Pengurbanan juga Pengurbanan kita Melawan Nafsu Syahwat kita Kita tahan Makan minum Pengurbanan juga Kemudian Mengeluarkan zakat Pengurbanan juga Nak Hatta benda kita Yang Allah beli Macam mana Kita nak keluarkan Hak untuk orang lain Nak keluarkan Tukung susah tu Belum ada Kita miliki Kita kata Macam kita nak bagi Macam-macam Ke orang Aku ada Aku nak tulung Aku senang Aku tulung Hanya yang susah Amin doa Habis aku senang Bila dia senang Berat juga Syaitan Bagi Apa-apa Yang susah Miskin Siapa nak keluar Sempat Dia nak bagi Ke orang Habis Yang susah Dia bagi kita Syaitan Syaitan Yang ilikum Fak Syaitan Menjanjikan Kamu dengan Kefakiran Dia bagi Kita takut Kita Papa Kedana Pengurbanan juga Nak jadi Mengeluarkan zakat Ramai orang Tidak keluar Dekat hari ini Ramai Kemudian Akhir kali Haji 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 itu Pengurbanan apa Itulah Kita pergi Haji Dia nak Kita bagaimana Daya juang Daya juang Dalam hidup ini Semangat Daya juang Hidup Mesti ada Perjuangan Berjuang Untuk hidup Kita yang susah Ini Macam Dari bahawa Taksi hari ini Keluar Pagi Sampai pukul petang Tak dapat Lepas lagi Sewa Keluar pukul 6 Tadi Sampai 6 petang Dia kata Nak bayar Sewa 55 ringgit Duit minyak Lagi Baru dapat Dia kata Baru 40 Sampai pagi Lepas pukul 6 Beratuk Bukang min Lama Beratuk Dekat 2 jam Dapat Seorang Pee Sempat Tepat 3 ringgit Pagi Petang Balik Beratuk Duduk Dekang Pulak Tunggu Bila Bukul jam Mampir Macam Nilah Balik Tak cukup Perjuangan Untuk hidup Macam mana Siti Hajar Tunjukkan Dia berjuang Untuk hidup Dia bersama Anaknya Ismail Yang dahaga Dia berlari Anak 7 kali Antara sopa Dengan maruah Dia nak tunjuk Semangat Daya juang Aku pergi 7 kali Pee Takde Pee 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 Dia nak Abak Mana tahu Kemungkinan Hak tadi itu Takde Bibi Kedua Ada Ha Mananya Nak Abak Dalam hidup Jangan putus asa Jangan Dalam hidup Jangan putus asa Cubalah Berkali-kali Walaupun Pernah Rebah Berkali-kali Bangun Balik Buat Lagi Mana tahu Kali berikutnya Ada Habuan kita Ha Kali berikutnya Rezeki kita ada Ha 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 Mula-mula kita tak Nak Banyak orang yang berjaya hari ini Setelah jatuh Berkali-kali Akhirnya Tanya dia berapa kali dah Jatuh Hei Banyak kali Pasal Berapa macam Negar tu macam-macam Aku tebut apa Aku tak menegar Menegar jagung Goleng pisang Takgi Ayam Ayam batu Tak lagi Takgi Menegar Buah Buah petai lah Semua aku Menegar Ha Yang ni Dia kata Yang ni Yang ni baru ni Ha Buat nasi lemak bungkus seranggit Ni tak Ni lah laku Ha 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 Dia tak Dia nak Leteki dia Jadi nak sampai Dia usaha Tak putus asa Tuhan janji Dah Manjad Manjadah Manjadah Siapa yang usaha Dia akan dapat Allah kadang-kadang Dia nak bagi kat kita Kita tak tahu Waktu mana Dia suruh kita Usaha Mari hasihan Jangan tanya Aku nak bagi Waktu mana Aku tahu Waktu mana Yang terbaik Buat kamu Okey Itu Daya juang Jadi sebab itulah Rukun Islam Lima-lima tu Allah wajib kat kita Sebenarnya Bukan saja-saja Seolah-olah kita ini Masuk dalam Khusus Allah Allah mengatuk Satu Khusus untuk kita Dan Lima-lima Rukun Islam ni Ini diantara Model-model-model Orang ada Antara aktiviti-aktiviti Yang Allah Rangka dalam tu Dalam rangka Untuk Ha Menjadikan kita Seorang hamba Kalau kita buat tu Kitalah hamba Yang berjaya Yang akhirnya Kita Ha Kembali kepada Allah Sebagai hamba Yang patuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ha Itu Pengorbanan Yang agung ni Mengingatkan kita Kalau kita pergi Kita pergi Mekah ni Macam kita Pergi main-main Ya Kita pergi Ambil batu Baling batu Betul tak Kalau kita tak dapat Apa ni Bali tujuh biji Macam Di sini Boleh balik Betul tak Sebenarnya Betul-betul Menenangkan Bagaimana kita Tengok Peristiwa Nabi Ibrahim Tiga-tiga Beranak ni Diuji Ketika nak Melaksanakan Pentah Allah Datanglah Iblis Laknatullah Halang Dengan Kita Amtaya Kau Hajar Berpercaya Lelaki Yang mahu Anak Han Tahu Nabi Semelih Kerana Dia Percaya Mimpi Dia Kata Allah Semelih Bercaya Mimpi Han Tiba-tiba Dia Mena Semelih Senang Dia Cuba Nak Pergi Takut Tapi Hajar Perli Engkau Bila kita Nak buat Baik Ajar Terjah Halangan Kita Aku Serahkan Pada Allah Dia Halk Allah Pengakuan Hidupku Matiku Semua Ismail Dia Berkata Ismail Nak Bagi Pak Asma 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 Han Muda Hari Pak Han Melih Dia Dia Hidup Lama Han Baru Hidup Anak Bagus Kita Nengok Anak Hebat Pesan Pak 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 Asah Pisah Tajam Tajam Biar Bagi Semela Sekali Mati Seroy Kan Bagi Asah Tajam Pak Terlengkuk Makan Dia Bagi Kepala Terlengkuk Nanti Pak Tak Sampai Hati Pulak Sedih Pak Tak Sampai Hati Pulak Tengok Muka Dia Bagi Dia Menerak Jangan Bagi Dia Nampak Lepas Itu Pak Jangan Pulak Nanti Jangan Bawa Tengok Budak Budak Yang Subaya Umur Dia Bawa Balik Rumah Terlengkuk Budak 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 Cakut Bila Pak Tengok Pak Tengok Anak Aku Kala Jangan Bersama Ni Dilek 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 Anak Aku Semak Eh Kalau Jangan Semak Eh Umuk Jangan Dilek Dilek Kita Semak Eh Ha 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 Macam Sayalah Mak Semak Eh Semak Eh Ha Kalau Jangan Umuk Bersama Nilah Ya Allah Aku Tengok Han Aku Maknanya Sampai Begitu Dia Rela Diri Dia Menyerah Bukan Nak Banggang Ketakatan Yang Hebat Ibrahim Pun Dahlah Takda Anak Dapat Anak Akhirnya Itulah Nilai Mereka Kerana Keyakinan Mereka Pengbandang Mereka Serahkan Pada Allah Apa Milik Allah Jadi Bila Kita Tengok Macam Itu Kita Tak Akan Sedih Apa Ujian Allah Simpa Kita Tak Sehebat Ujian Pada Persiwa Itu Lepas Kita Pergi Mekah Disitulah Kita Sampai Makam Ibrahim Hijr Ismail Pergi Semua Persiwa Berkaitan Dengan Mereka Disitulah Kita Balik Pertanam Watak Mereka Itu Dalam Kehidupan Kita Nak Jadi Macam Mereka Seorang Manusia Yang Apa Ma'am Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Kita Actibat Jadi Kita Yang Tak Itu Apa Yang Kita Nak Tunjukkan Kita Mampu Berkorban Dengan Apa Yang Kita Adalah Korban Bertaqullah Mastad Maktum Bertaqullah Kepada Allah Sekadar Apa Yang Kamu Mampu 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 Dengan Apa Aku Boleh Buat Bahkan Ulama' Kata Kita Berkorban Satu Keluarga Satu Korban Kita Ada Anak-anak Ramai Kita Pakat Anak-anak Beranak Semua Setu Kita Mesti Ambil Pakat-pakat Kejar Sikit Dapat Dapat Tiga Tengah 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 Boleh Buat Satu Tumpuk Berwakili Satu Keluarga Satu Kolban Untuk Satu Keluarga Ulama' Kata Boleh Satu Kolban Satu Keluarga Tahun Kita Nama Alung Tahun Nama Anak Dan Ambil Satu Berwakili Keluarga Kita Satu Satu Keluarga Bahkan Islam Allah Bukan Nak Sangat Korban Kita Bukan Dia Nak Makan Apa Allah Tak Mengambil Mampakan Kita Sendiri Sanggup Membuat Pengurbanan Kepada Dia Keluarga Kita Tak Terpisah Tak Kita Mengambil Bahagian Pengurbanan Itu Itulah Saja Yang Kita Nak Persembahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Allah Kata Allah Kata Apa Alladina Amanu Wahajaru Wajahadu Orang-orang Yang Beriman Berhijrah Dan Berjihad Tiga Beriman Berhijrah Berjihad Beriman Berhijrah Berjihad 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 Allah Dengan Harta Benda Mereka Dan Diri Mereka Itulah Setinggi Sebesar Besar Darjat Di sisi Allah Kita Nak Ambil Darjat Dalam Dunia Kita Tak Darjat Antara Dua Darjat Kita Duk Berlendah Tapi Di sisi Allah Ta'ala Kita Dapat Kita Sanggup Perjalanan Yang Paling Sukar Dalam Dunia Perjalanan Ke Masjid Perjalanan Kelain Cukup Senang Perjalanan Nak pergi Masjid Maha Allah Itu Yang Paling Sukar Orang Nak Buat Orang Lain Boleh Pergi Satu Dunia Melawat Tapi Masjid Cukup Berat Orang Kaya Kaya Duit Banyak Tapi Masjid Paling Berat Tapi Kita Kalau Kita Boleh Pergi Makan Kita Hebat Kita Hebat Bila Kita Boleh Jadi Ahli Masjid Antaranya Hebat Pertamanya Sah Kita Seorang Mu'min Nabi Kata Apabila Kamu Menyaksikan Seorang Laki Yang Sering Berulang Alik Ke Masjid Saksikan Dah Dia Mu'min Itu Satu Perkhidratan Dia Dia Mu'min Jangan Petikan Iman Dia Terlalu Dia Ada Masjid Tiap Mahalud Masjid Dia Ada Masjid Mananya Dia Dah Menlazim Diri Masjid Kedua Ahli Masjid Ini Dia Menjadi Satu Orang Satu Gelungan Yang Akan Berada Di Bawah Payung Aras Di Hari Akhirat Tuhan Sebut Tujuh Gelungan Yang Akan Dinaunkan Oleh Payung Allah Hari Yang Tak Ada Payung Malainkan Payung Allah Hari Yang Panah Itu Ada Payung Allah Dinaunk Oleh Naungan Allah Apa dia Seorang lelaki Hatinya Terikat dengan Masjid Bertakluk Dengan Masjid Maknanya Masjid Menakluk Dia Takluk Maksudnya Sampai kita Duduk Libur Dia Rasa Macam Tak boleh Nak pergi Mana Aku Nak Masjid Orang Ajak Ada Kelas Malah Aku Masjid Tak Jadi Kehidupan Dia Diatur Masjid Pergil Masjid Balik rumah Balik rumah Masjid Masjid Balik rumah Masjid 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 Kehidupan Dia lima Kali Masjid 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 Dua Ketiga Allah Bagi Jaminan Garanti Jaminan Allah Perlindungan Tiga Gelungan Yang Berada Di Perlindungan Allah Garanti Kita Beli Barang Ada Garanti Ada Satu Tahun Ini Ada Garanti Satu Tahun Ini Peranti Ini Tiga Bulan Tiga Bulan Ini Satu Tahun Kita Nak Garanti Yang Lama Allah Bagi Garanti Siapa Dia Orang Yang Masuk Ke Dalam Rumah Memberi Salam Al-Garanti Sebab tu Kadang-kadang Iblis Melalaikan Kita Kadang-kadang Kita Masuk Dengan Lupa Anak-anak Masuk Balik Tengah Malam Masuk Macam Itu Sebenarnya Yang Mengikut Kita Di Belakang Itu Banyak Kita Tengah Malam Ada Ikut Kita Kita Masuk Dengan Diri Lupa Anak Biar Assalamualaikum Walaikum Walaupun Tak Ada Makhluk Itu Masuk Sekali Maka Dia Simulkan Kekacauan Dalam Rumah Masuk Masuk Pula Dalam Rumah Tengok Tengok Sampah Sampah Sarap Tengah Harim Tak Dia Duduk Buka Masalah Dalam Rumah Lelaki Bini Bergaduh Sengah Bikir Sikit Tak Lagi Bertengkak Tengkak Dalam Rumah Tak Aman Pasal Lindungan Allah Tak Itu Petah Kedua Orang Yang Keluar Daripada Rumah Pergi Ke Masjid Berjalan Ke Masjid Dia Nantiasa Dilindung Oleh Allah Perlindungan Allah Ketiga Orang Yang Berjihad Di Jalan Allah Kemudian Allah Banyi Kita Bagi Orang Gembira Dikalah Manusia Kalau kita Mengembirakan Orang Siapa Berjalan Pergi Ke Rumah Saudaranya Tujuan Untuk Memberikan Kegembiraan Kat Dia Lebih Baik Daripada Kita Etikah Sepuluh Tahun Dalam Masjid Tapi Seorang Ini Dia keluar Rumah Nak Mengembirakan Sahabat Dia Sahabat Dia Sakit Sahabat Dia Susah Sahabat Dia Miskin Jadi Gembira Orang Jadi Tambah Kita Mengembirakan Allah Macam mana Kita Nak Mengembirakan Allah Siapa Yang Datang Ke Rumah Allah Allah Gembira Kita Di rumah Allah Nama Apa Rumah Allah Maksud Allah Gembira Tengok Kita Rumah Dia Maksud Rumah Aku Senong Sebab tu Kalau orang datang Rumah Kita Tamu Datang Kita Senong Lepas Dia Mari Bawa Berkat Dia Balik Kita Diampungkan Dosa Ada Cerita Dama Nabi Seorang Lelaki Dia Suka Bawa Kawan Mari Rumah Hari Hari Bawa Masak Kawan Bini Pula Kongkang Kekatuk Belanga Pung 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 Masak Pung Masak Buat Masak Pedas Esok Buat Masak Kicap Kerja Bawa Kawan Kerja Bawa Kawan Lelaki Tak 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 Api Mengadu Rasulullah Kata Lelaki Aku Penat Tak Nak Rehat Kerja Bawa Kawan Kawan Rasulullah Mengajak Bawa Tamu Bagus Makan Bawa Kawan Makan 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 Tak Bagus Makan pun Berjemaah Juga Tengah Makan Makan Tak Kawan Terkali Nabi Kata Nabi Kata Kat Lelaki Ni Hang Balik Abak Kat Bini Hang Kata Aku Tak Pergi Menjadi Tetamu Yang Balik Abak Bini Yang Yang Ada Orang Nak Main Rumah Rumah Kita Cabar Budak Cabar Rasulullah Rasulullah Amin Muridah Tonok Rasulullah Amin Muridah Putih Ni Betul Rasulullah Amin Dia pun Gembira Rasulullah Amin Lepas tu Rasulullah Kata Tadi Aku Keluar Balik Tadi Lepas Kakak Bini Hang Tengok Tengok Hang Duduk Dekat Pintu Rumah Tengok Maka Rasulullah Keluar Bila Rasulullah Keluar Dia tengok Bila Rasulullah Keluar Ikut Belakang Rasulullah Macam Dengan Lipan Dengan Ulak Dengan Dengan Jin Semua Dia nampak Macam Ikut Maknanya Bila tamu Kita balik Itu Segala Apa Dalam Rumah Kita Semua Keluar Habis Dia Demain Tulung Keluar Semua 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 Rumah Rumah Terus Jarang Terus Tutuk Pintu Orang Ramai Orang Jarang Ramai Rumah Kisah Macam Macam Dalam Rumah Tidak Macam Macam Dalam Rumah Tidak Jengking Dengan Lipan Lagi Tak Jumpa Yang Macam Macam Dalam Rumah Tamu Bila Balik Kita Keluar Menatang Berbisa Segala Jinjin Pun Keluar Mananya Masa Tu Baru Dia Bawa Balik Orang Dia Tak Marah Beza Tadi Bila Tak Tahu Masalah Bila Tak Tahu Kita Kita Marah Tapi Kalau Kita Kita Tak Marah Tak 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 Bila Tahu Dengar Tak Tahu Macam Kita Kita Tahu Apa Ganjaran Allah Bangun Tengah Malam Bangun Tengah Kiam Mulai Tengah Malam Ganjaran Yang Hebat Kalau Manusia Tahu Manusia Akan Berlombor Kalau Manusia Tahu Padilak Semayah jemaah Aisyah semacam jemaah Aisyah dengan subuh manusia sanggup datang walaupun manusia sanggup berguling-guling ada kudung kaki tangan pun dia sanggup main kalau dia tahu itu dia suruh kita belajar belajar ni sekolah-sekolah nak ambil tahu kalau tak belajar tak tahu macam pelah kita tak tahu macam tu kah dua rokaat subuh lebih baik daripada dunia dan isi kandungan dunia sehingga seorang sahabat lepas-lepas semayang subuh dia semayang dua rokaat orang kata lepas semayang subuh tak bolehlah semayang tak bolehlah semayang sunat tapi dia semayang Nabi tanya semayang apa? dia kata kudung semayang sunat sunat subuh ni dia tak buat tadi tak dan tapi Nabi tak halang Tenggululamak kata sunat boleh kudung sunat yang cukup digalakkan subuh tu kalau kita terlepas memang rugi dunia dan segera kandungan isi kandungan kita mungkin tak nampak tu apa aku dapat dunia orang tengah ni kita tak nampak lagi dekat sini mungkin di sana tu jadi kalau guduk tapi subuh subuh semua orang berubut di Saudi hari ni imam besar majid dia bawa ada satu pakuan nak kempen semayang subuh macam semayang Jumaat mana-mana isteri yang tidak mengejutkan suami dia untuk pergi majid pihak majid akan menajar suaminya menikah seorang lagi dengan semua dia kan bayang bini semua bakal takut abang bangun bersubuh bangun bersubuh nampak orang muban dia takut lelaki dia menikah lain orang tajak semua banyak mahat nak kahwin satu persen semua dia banyak untuk menikah seorang lagi pasal bini yang ni tak mahu kejut macam subuh jadi bini bangun aku abang bangun bersubuh bangun bersubuh dia pulak push suami dia dia ramai lah pergi subuh nak pergi subuh macam semayang pandai juga otak tu dengan fikiran otak kadang curuh macam-macam macam tuami pun bila isteri suruh ni dia lain semangat semua pengorbanan-pengorbanan kalau manusia tahu jadilah kita kata ilmu ni ilmu beza orang tak ilmu dengan orang tak ada ilmu itulah pengorbanan-pengorbanan yang kita nak lakukan jadi biar sampai kita semalak balik semangat pengorbanan kita pengorbanan kita tidak ada kekuatan malingkan dari perpaduan kita tak kuat kalau kita tidak berpadu kita kuat pasal kita berpadu padu tengok dari kita kuat ni pasal apa aku nak tumuh orang satu cuba satu berbuat aku tak mahu hari ni kata aku tak mahu pukul-pukul terus tumuh-tumuh patah jadi dia yang tak mahu tumuh-tumuh orang kena tergeliat cuba dia sama-sama kuat kan persatuan satu persatuan ibu jari ni lambang apa dia ini pengawai kerajaan pasal dalam banyak jari yang diterima jari yang cap nak pembik duit pencin hanya jari ni kalau orang tu kita duduk terima pencin kita pikirak jari dia atas pencin pecap jari lagi jari ni yang diterima jari ni tak terima jari kedua ni ulama pasal dalam tahiyat jari ni kena terima kena angkat mana ada yang angkat berjari lain ni ugama ni ugama ni orang-orang ugama ni ni orang-orang ugama yang ni tengah-tengah ni jari hantu ni orang-orang ni kelabat-kelabat dia raja orang-orang semua ni dia ni orang-orang dia duduk tengah-tengah yang ni jari manis jari manis ni gulungan profesional gulungan jari yang paling paling dimuliakan yang paling hebat dia orang-orang jari ni lah kalau nak bubuh jincin pun bubuh dekat dia betul tak kalau nak pergi cari jari-jari calon ni pun nak bubuh ukur jari ni dia tak ukur jari lain kalau ukur jari lain besar sikit kena bubuh mas banyak kau bubuh ibu jari lah eh saya tahu cincin mas mahal jari-jari ni taklah kecil jari kelinking kecil sangat nampak ketekut sangat dia tak dia bubuh jari ni besar sikit taklah besar sangat ni professional gulungan professional yang ni rakyat jelata yang ni nak jolok lubang-lubang kotok-kotok lubang telinga hidung hidung semua dia ini yang dia buat menyelesakan hidup orang ni kecil-kecil dia jasa orangnya jadi jangan banyak orang-orang gulungan bawah ni lah kalau ada dia takde lah kehidupan tak boleh ni kerja aku cuci longkang cuci lantai pajak pokok nyok dia gambung-gambung kejar-kejar buruh kasak semua benda-benda ni takde lah orang lain tak hidup-hidup senang sebab tu kehidupan ni semuanya kena bersatu kekuatan penumbuk melambangkan kekuatan bila nak tumbuh orang tutu bakal sempurna hidup ni benda semua sebab tu dikatakan Nabi takkiwa mudunya biar bangatia asyia tegaknya dunia ini pasal dampak gunungan tegak tegak dan kukuh dunia pasal dampak ke pertama biadil umarak keadilan para-para penguasa pemimpin-pemimpin yang adil kedua wa'imil ulamak ilmu para ulamak ulamak kerja dia sibat ilmu penguasa minta dengan adil yang ni sibat ilmu jangan menyesat orang dengan ilmu pecah belah orang dengan ilmu aduh tak boleh yang ni tak boleh yang ni alhamdulillah hu'ara pula tau tak benda orang duk buat kita tak boleh buat buat masuk neraka apalah hu'ara tak buat seru senang pula yang ketiga kemurahan hati orang-orang kaya orang kaya dia mawan dia ada harta hal-hal apa-apa pelanggan tu bintu orang-orang susah sumbang orang nak buat masjid orang nak buat sumbangan apa-apa untuk anak-anak yatim sumbang harta yang Tuhan bagi gulungan ni macam Abdurrahman bin Auf Osman bin Afan nampak tak gulungan-gulungan korporat korporat ni gulungan-gulungan korporat yang dia menyumbang dan yang akhir kali doa orang pakir hak pakir ni aku nak buat Allah hantung doa mungkin doa mereka lebih suang kabul dia tak ada apa benda dalam masuk benda halam nak makan tak buat nak cukup dia makan benda Allah dia cari benda barakah dalam hidup dia tak ada makna yang orang nak berah kalau korpor doa gulungan ni lebih dikabulkan Allah doa mereka maka gabungan semua itu cantum semua itu lahilah kekuatan tak ada kekuatan malingkan dari perpaduan tak ada perpaduan malingkan daripada persaudaraan kena ada persaudaraan kita semua saudara datanglah dari berapa negara ada sini ada kampung berapa bangta kita saudara saudara-saudara yang dikasih kita panggil saudara-saudara kamu saudara saya hubungan kita adalah hubungan iman bukan kandungan darah lagi bangsa apa tak tak kita sama saudara-saudara dan tidak ada persaudaraan malingkan daripada pengubangan tidak ada persaudaraan malingkan daripada kasih sayang orang ansat menerima berungan muhajirin datang hijrah ke negeri tempat mereka mereka pun papa kedana ada yang miskin tapi tunuk terima saudara mereka Nabi saudara kan ini satu kainan Nabi buat persaudaraan saudara kan muhajirin dengan ansat mereka maka baiklah muhajirin ini Nabi dan Nabi pilih saudara ini saudara kau dia terima maka dengan kasih sayang dan dari kasih sayang menghasilkan pengubangan ok saudara hamis orang ni bini ada ada bini tak nak ikut oh dia tak nak ikut kesian kan abang ada bini dua dia kata hamis ada satu bunyi anak baik bagi bagi saudara itu pengembangan pengembangan kita berlain kerana kesintaan bila kita cinta bila kita cinta Allah kita sanggup kebaikan kita cinta Allah tapi rumah Allah rasa saya tapi masjid Allah aku cinta Allah aku nak pergi rumah Allah aku nak pergi rumah Allah cinta Rasulullah aku nak tengok muka Rasulullah lalu tanya Abu Bakar engkau suka dunia ni pasal apa Abu Bakar tiga perkara apa nombor satu aku suka aku nak tengok wajahmu tiap hari kalau aku nak tengok wajahmu aku tak boleh kedua aku nak terlalu bersamamu tengok nak duduk dengan Nabi ajak pemanah dengan Nabi ketiga aku nak korban seluruh yang menanggung untuk kau itu dia hebat tak hebat Abu Bakar punya dia kena cintakan Rasulullah SAW dia tak mengenggang tapi kenapa orang kata orang tak suka pergi majid dia tak rasa cinta hati dia tidak ikat dengan majid cinta belum ada bila cinta ada manusia sanggup berkorban sanggup susah payah dia tinggal yang lain Allah saja yang ada dalam dirinya itu aslinya maknanya punca 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 pengorbanan jadi itulah kita nak ambil roh pengorbanan sebab itu kita lakukan ibadat korban moga-moga pihak sini pun ada korban-korban yang pentingnya kita berdiri melihat orang korban itu bukan sekadar melihat orang sebele lembu mati bergaduk-lewan tengok tapi kita nak ambil aktifat daripada pesiwa itu apa pengorbanan aku yang aku boleh buat sumbangan aku tak nak tanya orang lain apa aku apa yang aku boleh buat Nabi kata kun muazzinan jadilah kamu seorang muazzin wa'isulullah aku seorang tidak sedap aku naik bang pun orang bukan orang amat orang lain lena-lena lagi kalau aku bang habis itu kalau tak mampu kun imaman jadi sok imam haa sok imam bagi susah imam suhat boleh lah diam-diam tak baca apa dia tak tahu aku baca apa imam lain lagi teguk pula tak boleh lah masalah pula habis kalau aku tak mampu kun makmuman jadi makmum boleh tak haa hati boleh tak ham ramai bagi ramai lah jadi makmum tu lah lah makmum pun tak maul apa jadi apa haa makmuman haa duk ajar demam duk bukan makmuman duk ajar demam tak boleh demam demam makmuman makmuman jadi makmum tu cukuplah meramaikan jadi itu semua pengorbanan juga tu haa dari korban kita nak bagi jadi ramai ramai marah haa insyaAllah itulah yang kita harapkan daripada pengajian kita mahu ada peningkatan haa baru kita rasa senang ilmu kita banyak dah kita belajar berpuluh-puluh tahun macam-macam ustaz mai nak cakap benda yang sama dia juga cuma bagaimana hati kita boleh terjentik kita nakkan hak mana yang boleh menjentik haa wah aku kenal tadi terasa jadi haa haa sikit kadang-kadang dalam yang semenit luar yang boleh menjentik hati dia dan memenuhkan kesudaran dan keisapan tu itulah yang paling hebat memang haa itulah tentuan istiqamah insyaAllah moga-moga Allah memberi kekuatan pada kita itulah sahaja apa dapat kita sampaikan aktifat daripada kita semua dalam perhimpunan kita pada malam ini moga-moga Allah memberi rahmat kita memberikan kedamaian ketenangan buat kita dan sakit-baki hidup kita ini akan dipenuhkan dengan perkara-perkara yang baik wa'abudullah 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 wa'alul qairat sembah Allah buatlah kebaikan sembah Allah buat baik banyak-banyak la'alakum tufluhun moga-moga kamu berjaya berjaya di dunia berjaya di akhirat itulah yang kita harapkan al-fatiha Allah mahtimlana bihusnah qatimah wa'la takhtim alayna ya Allah bihusnah qatimah Allah mahtuqna tawbatan nasaha qablan maut Allah mahtsabit qulubana ala dirik Allahumma inna nasalka afwal afiyah wal mu'abud tiza'imah pidini wal dunia wal akirah Allahumma pildana zunubana wal walidaina walimasyaiqina walimualimina walirana waliasibuq wajibata alina walimusimina muslimat walmumina walmuminat al-ayyayim wal-ambat Allah mahtan jam'ana hadir jam'an marhumah wataparukunami bakli sebarukan maksumah rabbana alaikata wakarna wa ilaikata anabna wa ilaikata masul wassalallahu alasinna muhammadin wa ala 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 walhamdulillah rupiah alamin taqobbal lallahu minkum minam minkum taqob bayakari